Gue kayak, ya udah, gue bangun Nat, tiap malam gue pernah hampir sebulan itu Gak sebulan banget sih ya, mungkin let's say 2 minggu lah ya Gue tiap hari bangun itu kebangun sendiri Nat, jam 1 atau jam 2 malam Gue tuh gebuk-gebuk badan gue sendiri Oh iya? Kayaknya Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku, Nadia Alaidrus Dan di episode kali ini, bintang tamunya tuh gak jauh-jauh loh Ini dia, Nikolati Yeay, kayak udah bosun ya sebenernya ngeliat Nadia tuh hampir setiap hari loh guys Tapi gak apa-apa Nat, gue kesini kan karena pengen menceritakan pengalaman Biar berbagi ya, berbagi kasih Sebenernya gini, sebenernya mendingan lu yang nanya tentang diri lu, gue yang jawab Tau semua sebenernya Gak ada lagi, hal-hal yang sampai ke intim pun Nadia tau Tau semua, makanya sebenernya Ya gak apa-apa, tetep Biar netizen dengernya langsung dari Podcast ini Spesial loh Spesial Untuk BBB Apa tuh panjangannya? Bukan Bincang Biasa Gimana nih kabar hari ini, kayaknya Niko gak pernah kabar buruk sih Wah, itu kan di sosial media aja Oh gitu ya Eh, manggilnya doknat gak nih? Iya Gue cintak loh, gue cintak loh Soalnya kan kebiasaan kan Kebiasaan lagi Kalau kabar Alhamdulillah baik Nat Alhamdulillah baik Walaupun emang ada masalah, kita gak perlu gak sih nunjukin ke orang Yang apalagi dalam media sosial itu kita harus menunjukkan hal-hal yang positifnya aja Gitu Biarlah orang taunya kita bahagia Betul banget Terus Nick, sebenernya tuh gue tuh pengen Ya sebenernya gak gue sih, gue tau kalau ini Cuma kan biar cerita gitu ya Mungkin orang tuh penasaran Sebenernya awalnya itu gimana? Kan lu sekarang lagi, apa ya? Lagi kayak meroket Wah, amin ya Allah Amin Gila, gue sampai kalah loh Dia umur, lu umur 27 ya? 27 sekarang 27 udah punya rumah gitu kan Masya Allah Itu tuh awal mulanya, lu tuh merasakan perubahan besar di hidup lu Itu awalnya gimana? Dari tahun 2020 Nat Jadi itu kan juga pertama kali, gue nge-follow lu tahun 2021 ya Nat ya Waktu pas kita main TikTok Nah sebenernya itu awal-awal juga berkarir melalui media sosial Nah dari sana juga gue tuh kayak berpikir momentum sih Nat Karena saat itu kan momentum dokter-dokter tuh lagi naik-naik semua Termasuk lu kan Dan aku pun guys, ini fun fact ya guys ya Gue nge-follow Nadia Terus Nadia fallback gue, gue seneng banget Karena saat itu gue waktu pas jaman gue kuliah Gue tuh udah tau Nadia Nadia tuh udah se-axis itu pas dari gue kuliah Jadi waktu pas gue nge-follow lu Wah gila ini beneran nih dokter Nadia nge-follow gue Itu followers gue masih 5 ribu Apokal salah 8 ribu gitu kan Tapi gue udah aktif di aplikasi TikTok gitu kan Pertama kali itu gue nge-follow lu dari IG Tapi lu nge-follow back gue di IG Gue saya inget itu Akhirnya kayak Wah berarti gue ada sesuatu nih Maksudnya kayak Oh kayaknya gue juga bisa nih Siapa tau bisa kayak karirnya kayak Nadia di media sosial Gue ngeliat juga lu gitu kan Akhirnya dari sanalah gue memanfaatkan momentum di tahun 2021 Karena juga covid saat itu Kita tau kan covid saat itu kan kita gak bisa kemana-mana Gak bisa kerja kemana-mana gitu Jadi fokusnya adalah yaudah Karena gue juga kebeneran sebagai dokter covid saat itu Gue nyambi nih Nadia sekalian gitu lah Sekalian ngonten tapi tentang kedokteran Kedokteran dan menceritakan pengalaman gue Kayak yang seorang dokter yang di rumah sakit Pakai hazmat gitu-gitu Ternyata itu pecah banget Nah dari sanalah pertama Awal-awal banget gue viral Dan saat gue udah naik-naik terus Itu gue selalu memanfaatkan momentum Akhirnya kayak gue coba Eh coba deh gue buat konten edukasi juga Coba deh gue buat konten yang kayak Glow up-glow up-an gitu kan Nah dari situ naik-naik terus Dan akhirnya gue konekin ke Instagram Ternyata efek dari sosial media itu emang luar biasa banget Dan sampai hari ini Itu awal mulanya Wah tapi emang bener sih lu glow up banget sih Kan maksudnya lu suka bikin Niko yang dulu dan Niko yang sekarang Tapi apa sih hal yang bikin lu tuh pengen glow up Ada gak misalnya mantan lu kek Atau apa kek gitu ada gak Yang nge-trigger lu banget Sebenernya gue gak ada kepikiran yang ada Kayak mau bales dendem istilah itu Bales dendem dengan kebaikan Gue gak kayak gitu naik Kemarin tuh gue pengen glow up Karena gue tuh pengen Selama ini Ketika gue waktu pas lagi kuliah Dan juga pas lagi koas Kita kan ke dokteran kan ada koas Mungkin teman-teman ada gak tau Koas itu masa pendidikan juga Nah itu tuh aku bener-bener semua akun sosial media itu Aku private Yang dimana dulu kalau kita mundur lagi Aku tuh orang yang extrovert gitu loh Introvert? Extrovert justru ya Aku malah justru bukan introvert Aku seneng gitu loh Makanya aku ekskul dari SMA Ikut teater Terus seni suara Main alat musik Seneng tampil Tapi waktu pas di kedokteran Saat itu Aku kayak Ada problem lah Di kedokteran Yang dimana aku tuh kayak Diincer Diincer sama senior Diincer sama ini Karena apa? Karena mungkin Dari segi Penampilan Ya gue juga gak tau ya Memang peraturannya kan Di kedokteran kan harus rapi gitu-gitu Tapi gue tuh kayak Selalu aja ada yang Senior tuh nyari kesalahan gue Yang sehingga yaudah deh Daripada gue kayak Terlalu show banget Di Instagram gue upload-upload foto Di kepo-kepoin Better gue akhirnya menutup diri Sampailah gue Jadi dokter Baru akhirnya gue kayak Ini dia nih gue Selama ini gue Bekap Gue bukan diri gue Dan gue tuh gak puas gitu kan Dan akhirnya This is me Dan gue buka semuanya Di saat media sosial gue Akhirnya gue buka gitu Itu berarti lu cukup lama ya Maksudnya Dua tahun loh Nat Dua tahun Soalnya gini Nat Waktu pas gue kuliah Gue tiga tahun setengah Itu masih gue buka Itu masih belum parah Itunya yang inceran gue Tapi waktu pas gue masuk ke Koas Lu tau sendiri ya Gimana Koas Senioritasnya Dari Dari Stase awal Gue udah Mau nyerah Iya Karena gue tuh kayak Spesial dari yang lain Udah diincer gitu Wah ini sama Dapet pengujinya Yang ini Dapet pengujinya ini Dan itu Nat Bukan cuma satu stase Tapi hampir semua stase Jadi kalo gue ngeliat Riwayat gue sendiri Kalo ada dibuat video Gue kayak yang Gue bangga banget Sama diri gue sendiri Nat Kayak bisa ngelewatin Stase-stase Koas Itu yang dimana Gue udah ditempatin Sama penguji-penguji Yang cukup Serem Dan itu Aku gak tau Apa sih kesalahan gue Ya Allah Kenapa gue dapet yang kayak gini terus Padahal gue juga Gak Bener gak jenius-jenius banget Harus belajar yang kerja keras banget Tapi gue dikasih cobaan itu Tapi Ada tapi Nat Endingnya waktu pas gue jadi dokter Gue jadi berubah Nat Hikmahnya banyak banget yang terjadi di gue Kayak gue jadinya banyak pengalaman Dari yang semua-semua yang gue laluin Semua masalah yang gue pernah ada Sampai gue pernah Gue gak cerita ke orang tua Gue pernah ada titik yang bener-bener gue stress banget Dan akhirnya gue ke psikolog Dan itu sendirian Itu pas koas Karena gue udah gak tau lagi mau ke siapa Dan gue juga pengen bingung cerita ke siapa Dan gue malu Saat itu kan ke psikolog Ada Malesnya gue daripada cerita ke teman-teman Nanti jadinya blunder gitu Gosip gitu ya Jadi gosip-gosip gitu Better gue sendiri Itu saking se-stressnya itu gue Nat Akhirnya Udah gue coba Mengendalikan diri sendiri Banyak pembelajaran yang gue dapet dari sana Ternyata memang hidup itu Gak bisa lurus-lurus aja Tapi semakin banyak lo cobaan yang didapetin Kedepannya itu lo bakal semakin dewasa Nanti kedepannya Lo bisa ketemu orang-orang Yang lebih banyak Orang-orang yang Istilahnya mungkin punya karakter berbeda-beda Jadi gue tau Oh ketika gue ketemu orang karakter kayak gini Gue bisa nih Jangan terlalu kayak gini banget Ini gue bisa Ini bisa Itu semua dari pendidikan Dari sana lah Jadi kayak Gak ada kata penyesalan gue Bahkan gue bersyukur sama Tuhan Oh ternyata Tuhan ngasih cobaan gue ini Udah di awal Gitu loh Di awal untuk menjadi gue yang sekarang Gue juga gak Mungkin kalau gue gak dapet cobaan yang kayak gitu Nat Gue mungkin gak bisa setegar ini gitu loh Benar Gak bisa sekuat ini Dan gak bisa Seistilahnya Se-glow up ini gitu loh Nah ketika gue dapet cobaan itulah Yang akhirnya gue bisa banyak pembelajaran di gue Tuh Jadi glow upnya tuh gak cuman di fisik ya Bukan cuman di fisik Tapi di mindset Mindset Lebih utama justru mindset dulu gue Karena mindset gue dulu kan cetek ya Maksudnya kayak Gue mungkin Sama mama terlalu dimanja Terus juga apa-apa diturutin Beli ini diturutin Nah ketika waktu pas gue koas Gue gak ada Bantuan dari orang tua sama sekali Dari orang dalam sama sekali Jadi gue bener-bener berjuang Kalau lo bodoh ya lo bodoh Kalau lo gak lulus Lo gak lulus Nah gue ini udah Udah susah Dapet penguji yang susah juga Jadi gue tuh bener-bener kayak Capek banget Nat Batin gue tuh Kalau ya temen-temen gue yang zaman-zaman gue koas Pasti udah paling tau Gue tuh udah koas Koas titipan Istilahnya gitu loh Setiap stase tuh Ada aja gue jadi titipan ujian Tapi gue bisa ngelewatin Iya Maksudnya Memang sih Ini tuh bener banget deh Jadi mahasiswa kedokteran itu tuh harus Gak cuman Apa ya Gak cuman lo pinter doang Betul Lo harus kuat secara mental Iya Iya kan Karena Ya banyak lah pressure-pressure nya Betul Wajar lah mungkin Ekspektasi dari senior Kita tuh Apa ya Maksudnya kayak Yang kita hadapi itu adalah nyawa seseorang Bener Iya kan Itu lah Ada hikmahnya kan semua itu Nat Bener Jadi makanya kenapa kita tuh harus bener-bener Paham Harus bener-bener tau Dan Betul Pressure nya tuh tinggi banget deh Kalau lo gak kuat secara mental Dipikir-pikir dulu Karena ya kalau lo belajar doang Lo pinter doang Tapi lo juga gak bisa Eh lah let's say Mental itu kan juga melatih komunikasi ya Bener Jadi komunikasi itu nomor satu Jadi lo gak bakal bisa jadi dokter yang Bisa mengedukasi orang sebenernya Iya Nah dengan cara kita yang kayak gini Kita tuh pernah ada riwayat trauma tuh Bisa jadi lebih baik lagi Iya Yang salah tuh adalah ketika udah dapet trauma Tapi kita malah tetap bebel Gak mau melihat riwayat yang sebelumnya Yang udah pernah kita jadiin trauma itu gitu loh Nah itu untungnya Aku banyak belajar dari sana sih Nat Jadi semakin kesini Semakin dewasa itu bener sih Gue pernah ngeliat kata-kata Semakin dewasa itu semakin banyak Cobaan yang bakal kita hadapi Tapi cobaan itulah yang harus kita laluin Supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi Yang pengen cepat dewasa Jangan sampai ada masalah ya Tapi gak mungkin Namanya hidup Namanya manusia Pasti lo bakal ada masalah itu Entah masalah yang ringan Sedang ataupun berat Kan lo hidup gak ada masalah gak seru Betul Iya kan Flat-flat aja Lurus-lurus aja ya Lo ngapain gitu Iya Jadi memang Memang masalah itulah yang akan Membentuk diri kita Betul Wow Petuah dari Om Niko ya Terus Nick Banyak banget nih Mungkin orang-orang tuh Ngeliat lo tuh Super duper sibuk gitu Gue aja nih Gue jujur ya Gue sampe ngeliat lo tuh Kalo posting story kayak Nick lo capek gak sih gitu Maksudnya kayak Lo tuh jangan terlalu Gue sampe dalam hati ya Nick lo mending jangan terlalu Nge force yourself deh Istirahat pak Istirahat gitu Lo tapi Apa maksudnya Capek gak sih Ngejalanin hari-hari lo sekarang Dengan kesibukan lo yang nge-gym lah Lo yang pegang program juga sekarang Lo yang Apalagi sih Ya content creator Ya content creator Iya kan Capek banget gitu ngeliatnya Sebenernya kalo capek tuh pasti Nat Justru malah ya guys ya Gue ngeliat Nadia loh Awal pertama kali Nat Gue tuh justru kita kan satu program nih Dulu kan Gue ngeliat lo kayak Lo kuliah iya Lo ini juga Memang gue saat itu memang punya ada jiwa gak Apa pengen berjuang terus Tapi ketika ngeliat lo Terus ngeliat temen-temen gue Itu jadi motivasi gue bisa lebih lagi Nat Dan yang kedua mungkin gue kan Sekarang kan single Maksudnya gak ada Tanggungan Kalo kayak Nadia kan dia udah punya suami Punya anak Jadi mungkin pemikirannya juga gak bisa fokus ke diri sendiri kan Nah kalo gue tuh emang berpikir untuk diri sendiri dulu Karena di prinsip gue tuh Gue pengen naikin value gue setinggi-tingginya Karena saat inilah di usia kayak gini lah Gue bisa mengekspresikan diri gue Dan bisa menjadi diri gue tuh lebih baik lagi Di saat ini Makanya ketika setiap harinya Nat Lo tau kan gimana kehidupan content creator tuh ya Sebenernya lebih easy gitu lah Waktu kita lebih banyak gitu kan Kalo kita cuma kerja mungkin di kantor Atau ada jam kerjanya gitu-gitu Sedangkan kalo kita jadi content creator Kita bisa menentukan jam sendiri gitu-gitu Tapi prinsip gue tuh adalah Setiap hari gue harus produktif Iya sih bener Entah apapun itu gue buat konten Satu minimal Ataukah itu gue nge-gym Olahraga Ataupun baca buku kayak apa-apa Yang penting produktif Gue gak mau di hari-hari gue Walaupun itu libur Gue cuma tidur doang Nah itu yang udah tertanam Ketika gue saat pendidikan Karena gue ngerasa pendidikan gue tuh keras Jadi setelah udah kelar pendidikan Gue leye-leye Lemes-lemes gitu Gue kayak It's not me gitu loh Kayak gue harus punya sesuatu Yang harus gue kerjakan Supaya bisa lebih baik gitu Dan ternyata Apapun yang dikerjakan itu Asal itu produktif Dan itu baik buat kita Gak bakal ada penyesalan Gak bakal ada persia-sianya Karena hal-hal yang kayak gitu lah Nat Yang tanpa kita sadari bisa jadi Lebih oke Iya sih Gitu Jadi lo ada gak istilah kayak hibernasi gitu Misalnya seminggu Sebenernya kalau hibernasi itu pasti ada Nat Tapi tetep Nat Gue harus kayak hibernasi Ada aja buat konten Kayak gitu-gitu Masih tutup Gak tau kenapa kayak jiwa gue tuh harus kerja terus gitu Nat Itu juga untung Mungkin karena Tadi ya Salah satu faktornya adalah pendidikan Dan ngeliat circle lingkungan Makanya lingkungan itu juga penting sih menurut gue Karena ketika kita deket sama lingkungan orang-orang yang bekerja Orang-orang yang punya motivasi bagus Kita tuh akan terikut gitu loh Ngeliat Wah dia aja bisa Kok gue gak bisa ya Iya Wah dia bisa ini loh Kok juga gak bisa ya Dulu aja gue ngeliat Nadia followersnya kan udah banyak banget Gue masih lima ribuan ya Kan dengan gue cerita di awal tadi Ternyata gue bisa loh Gitu lah Lebih cepet dia sebenarnya Amin Makanya jadi kayak Semua itu gak ada yang gak mungkin Bener Dan semua itu Pasti tergantung dari usaha kita juga Bener Tapi Ada gak yang Sorry ya Mungkin malah justru ngehujat gitu Misalnya ngomong apa gitu Nat Ngehujat tuh ada Nat Ada pasti ya Konten yang gue buat Yang kita jedak-jeduk Iya Kita itu itu aja ada yang ngehujat kita Iya bener sih Tapi menurut gue Namanya Kalau Kita udah Punya pekerjaan Sesuatu pekerjaan Itu pasti ada konsekuensi Mungkin di bidang konten kreator Salah satu konsekuensinya adalah Dihujat Iya Karena sebagus-bagusnya kita buat konten Bener Pasti akan ada orang gak suka sama kita Nah tinggal kitanya dong aja nih Yang gimana caranya Bisa Melepaskan itu gitu loh Ya kalau gue Gue ngeliat dulu nih Nat Lebih banyak yang ngehujat Atau lebih banyak yang memuji Atau yang senang sama kita Kalau lebih banyak menguji Ya jangan terlalu dipikirin Tapi gak boleh bubble juga Terkadang Hujatan itu kita harus denger juga Jangan sampai anti kritik Iya bener Itu justru jadi membangun juga Buat gue Nah kayak yang terbaru ini adalah Konten yang kita buat jaduk-jaduk Yang beberapa dokter-dokter Yang ada gue buat itu Ada salah satu komen Kayak yang Kalian tuh tau gak sih Apa Jadi dokter tuh ya harusnya Kalian sesuai dengan sumpah dokter Gini-gini Padahal dalam hati gue gini Dokter gak melulu kerja di rumah sakit Tuh Dokter yang memberikan edukasi Di sosial media Itu gak semua dokter bisa Bener Gitu loh Bukan berarti kita mau membedakan Tapi mungkin Tuhan ngasih kita kelebihan Tuh disitu gitu loh Jadi ya gue memanfaatkan Gue mungkin bisa Ngomong dan lebih pede Di depan kamera Gue mungkin bisa Lebih punya ide yang menarik Supaya Dapat perhatian dari orang-orang Untuk nonton edukasi gue Dan di luar dari itu Gue juga punya bakat lain Ya salah satunya ya itu Acting lah Nyanyi lah Kayak gitu-gitu Nah itu gue salurkan semua Melalui sosial media Nah tapi orang-orang kayak gitu kan dia gak tahu Tapi ya makanya kalau ada Commandant head kayak gitu Kita diem aja Kita tampung Gak perlu kita sampai Mau dijawab satu-satu tuh gak bakal kelar Jadi yaudah Tinggal kita tunjukin aja Kita bisa Lagi itu sebenarnya gini ya Maksudnya dokter itu kan memang Bener kata lo Kerjanya itu gak melulu Denang di rumah sakit Atau Hands on ke pasien Itu memang bener Tapi di dalam sumpah kita pun juga Gak itu doang Betul Dan pekerjaan kita juga Ada loh Yang namanya promotif Ya kan preventif Itu kan melalui edukasi Betul Dan aku nih selama ini merasa gitu ya Setiap konten yang aku buat Itu tuh tujuannya adalah Untuk mengedukasi Untuk membagikan ilmu Kalian secara gratis Dan cuma-cuma loh Bener Cuma nonton doang gitu kan Dan bisa mendapatkan ilmu itu Tapi ya kenapa masih ada orang yang Berpikir secetek itu Ya kan Bahwa Ya dokter Justru aku merasa nih ya Aku tuh sangat memanfaatkan Sosial media itu dengan baik Bener Memberikan influence yang baik Jangan sampai sosmed itu Justru memberikan influence yang negatif Bener Bener kan Jadi ya itu Bermanfaat buat kalian Bermanfaat buat diri aku juga Bener Ya kan Jadi apa Ya itu bener-bener Sangat bagus sih Nah menurut gue Dan teman-teman yang lain juga harus mengerti dan memahami juga sebenarnya tentang media sosial Iya Sometimes kita juga sebagai content creator gak bisa monoton dengan hal kayak gitu aja Iya Karena dia juga edukasi Tapi dia juga ada BBB Iya Jadi kayak punya banyak juga Nah itu basic social media gitu lah Jadi ya gak melulu kalau edukasi-edukasi Iya Nanti jadinya juga Boring Monoton, boring Nah kita juga harus punya trick dan tips Untuk gimana meningkatkan dan mempertahankan engagement dari social media kita Nah mungkin teman-teman yang punya hat komen kayak gitu mungkin mereka kurang tahu Gitu loh Tapi ya gak apa-apa sih Nat Dengan adanya hat kayak gitu kan Jadi pembelajaran dan masukan aja buat kita Iya Lagian kan apa ya Maksudnya kan dokter gak melulu jadi dokter Iya Kita di luar jadi dokter juga Kita orang biasa ya Orang biasa Bahkan kadang dipanggil dokter gak mau loh gue Maksudnya bukan gabang Maksudnya yaudah Gue tetap orang biasa Jangan sampai ketika ada ketemu orang baru gara-gara dok Nick, dok Nick Kayak terkesannya kayak ada tingkatan derajat Nah gue tuh gak mau Gue pengen kita setara aja biar lebih akrab gitu loh Bukan gabangga Gue bangga banget Tapi di tempatnya gitu loh Kalau gue pakai jas dokter Kalau gue emang iya mungkin ya saat itu memang Emang gue lagi kerja gitu loh Tapi kalau udah lupas dari baju dokter Ya gue Niko biasa Yang Niko ya Niko Latip Iya Niko Samutra sekarang ya Niko Kenapa Latipnya ilang Ini gara-gara biar dapet Verified ya Akhirnya Alhamdulillah dapet guys Akhirnya ya final dia Aduh Nick Tapi anyway Gue tuh sebagai temen lo tuh bangga banget sih Karena Tepuk tangan dulu dong Penonton bayaran Karena apa ya Lagi-lagi nih Gue tuh ngeliat anak muda sekarang ya Ya gue tau lah sekarang seleb-seleb tokek Selebgram Duitnya pada banyak Ya gak Tapi mereka belum tentu bisa memanage uang itu gitu Yang sampai bisa jadi rumah Sebenernya motivasi lo kenapa sampai bisa kebeli rumah gitu Kan maksudnya dirimu sendiri kan sebenernya punya rumah Pertama Ini gue jujur ya Gue gak mau nyusahin orang tua Iya sih Yang kedua Gue gak mau hidup gue sia-sia Kenapa gue bilang hidup gue gak mau sia-sia Gue sering sih ngomong ini sama temen-temen deket gue aja Iya Gue misalnya bilang kayak gini Misal A namanya A Gue tuh kalo hidup tuh Gue gak tau besok gue bisa meninggal loh Iya sih Lusa gue bisa meninggal juga Tapi Ketika gue bermanfaat buat orang Gue berarti bisa Sukses di hidup gue gitu loh Jadi kunci kesuksesan tuh gak melulu tentang uang Tapi ketika lo bermanfaat buat orang banyak Itu juga salah satu kunci kesuksesan Iya Nah Terus yang ketiga adalah Kenapa gue ini Gue juga berterima kasih Gue punya manager Itu kakak gue sendiri Iya sih Kenapa gue pilih akhir kakak gue sendiri Karena kakak gue udah tau dari gue kecil Tau gimana mood gue Tau gimana jeleknya gue Gitu Jadi ketika gue ada Dapet rezeki banyak Gitu kan Kakak gue tuh sekaligus manager Plus semua Harta gue tuh di dia gitu loh Iya Tapi kalo tanpa dia Mungkin gue udah juga boros gitu Tapi dengan ada dia Dia selalu mengingatkan Kok ini gak perlu deh Lo gak usah beli Iya Kok duit ini buat apa Dikirim ini buat apa Padahal sebenernya gue yang nyari uang Iya Tapi ketika ada yang mau manage itu Gue bersyukur Akhirnya gue gak boros Tapi gue bisa tetap hidup gitu loh Tetap hidup Bisa nongkrong juga Karena udah dikasih space Dikasih jatah ya Dikasih jatah gitu loh Jadi gak perlu itu Nah kenapa akhirnya gue bisa buat rumah Karena Tiga prinsip tadi Karena gue Tadi kan gue awalnya gak mau nyusahin orang tua kan Karena gue kayak udah berpikir Gue udah umuran 25 lah kemarin Udah 25 ke atas tuh kayak Ya Allah gue pengen banget deh Biar punya rumah sendiri Biar gue bisa ngajak orang tua gue Mampir ke rumah gue Itu kan kayak suatu pencapaian dan suatu mimpi Iya Nah mimpi itu tuh bisa terjadi Ya ketika niat gue tuh udah dari awal udah baik gitu loh Ya udah ada-ada aja rezeki yang datang Dan ketika rezeki itu datang Gue bukan malah langsung Gue beli ini beli itu yang gak penting Enggak Tapi gue langsung investasikan Iya sih Gue langsung investasikan Jadi misalnya gue dapet duit 200 juta misalnya 200 juta Sekian persen gue jadiin ini Sekian persen ini Tapi yang paling banyak tuh adalah investasi Nah investasi gue saat ini prioritasnya adalah rumah Rumah ya Betul Nah tapi ntar dari rumah baru ada investasi lainnya Gitu Tapi eh Tapi sih gue tuh heran ya Kenapa sih cowok tuh se Se Apa ya Kalau gue mau kasar yang on itu Memanage uang gitu Kalau cewek itu tuh Jago aja gitu Gue nih Gue nih gak pernah Dimanage siapapun uangnya Lo sendiri? Dari kecil gue sendiri Ngerti gak? Dari kecil Ya gue dapet jatah Kalau kecil kan kita dapet jatah bulanan Betul Kita makan untuk jajan gitu ya Ya untuk jajan Ya udah gue manage aja sendiri Sampai hari ini pun gue manage sendiri Tapi kadang tuh gue heran Cowok tuh kelemahannya disitu Gak bisa manage uang Makanya kenapa Butuh istri ya Betul Makanya gue pilih kakak gue Kakak gue cewek gitu kan Tapi ya natanya Sebenernya gue tuh bisa-bisa aja nat gitu Tapi gak maksimal Ketika dibantu orang Nah perlu diperhatikan juga Gue bisa sepercaya itu Karena juga kakak gue sendiri Kan ada Kita punya ya Trik-triknya gitu Gak mungkin gue sepercaya itu 100% gitu kan Jadi ya Lo kalau ngeliat di ATM gue sekarang aja Lo kaget nat Jumlah duit gue itu berapa gitu Karena cuma jatah bulanan doang Jatah bulanan Dan ini udah setengah Udah mau akhir bulan Dan gue tipis banget nat Beli ini aja lo beli obat mahal Tapi itu jadi gue bikin jadi lebih hemat nat Kalau gue selalu ngeliat ATM gue banyak-banyak Gue kayak boros aja Yaudah balik ini gue mau makan deh di Senop Maksudnya gue makan gitu-gitu Pasti bisa Tapi gue ketika dapet kayak gini Oh iya ya Gue duit gue sih Yang penting gue bisa hidup deh Yang penting gue bisa makan Dan makannya gak susah-susah banget Itu menurut gue udah alhamdulillah banget Udah cukup Udah Apa lagi sih yang buat itu Apa? Jadi itu lo terpaksa masak gak sih? Masak juga akhirnya Dan masaknya jadinya healthy food Karena prosesnya juga gue lagi menuju diet juga Diet sehat Si paling sehat tuh Oh jadi gitu ya Jadi selalu ya di manage gitu lah Sama kakak lo dikasih jatah bulanan Betul Jadi lo kalau misalnya punya pacar gitu Bilang gitu Kak aku mau ngedate nih kasih lah jatah Kalau itu gak Gue selalu udah dikasih per bulan itu Sekian Itu yang tinggal gue manage lagi Jadi gue sebenarnya juga pinter juga sih Gak mau manage Gue tau diri Untungnya Karena gue pernah susah Kalau gue gak pernah susah Mungkin gue gak pernah ngerasain itu Nat Tapi ketika gue pernah Gue nulis di caption ada Yang di gue kemarin ulang tahun Gue tulis ada di titik dimana Duitnya tinggal 300 ribu Nat Itu tuh masih ada duit nih kok 300 ribu tuh gue masih jatahnya masih lama Untuk dapet gaji lagi dari kakak gue Itu tuh Ini maksudnya Belum lama ini atau Iya sekitar beberapa bulan yang lalu lah Dimana di titik itu tuh menurut gue udah Paling boke banget Nat Gue gak pernah-pernah kayak ngeliat Ya Allah tem gue 300 ribu Gue mau makan apa ya gitu kayak Apa makan warteg ya Udah capek banget kan Nat Tapi yang kayak Itu jadi motivasi gue loh Nat Kedepannya dan Gue langsung Langsung otak gue mikir ya Nat Kayaknya Gue gak mau ada di titik ini lagi Gimana caranya gue harus lebih kerja keras lagi Ternyata yang selama ada orang liat kayak gue gak istirahat Itu tuh masih kurang loh Iya Bukan berarti melulu tentang uang ya Nat Tapi ya Allah tuh juga tau gitu Usaha Allah tuh masih bisa lagi gitu loh Dan lu udah dikasih kesempatan kesehatan Di kesempatan mungkin punya kelebihan Dan harus bisa memanfaatkan itu sebaik-baiknya Iya Makanya gue kayak Dapat kerjaan ini gue terima Dapat kerjaan ini gue terima Gue terima Gue terima Tapi apakah gue capek Enggak Karena gue happy Jadi pekerjaan apapun Mau gue balik jam 12 malam Jam 1 Mau gue Lo tau sendiri gue traveling berapa kali sebulan Itu capek banget loh Tapi apakah gue ngeluh Enggak Gue yang ngeluh Gue yang ngeluh Lo yang ngelihat kan sendiri Capek kan Lo yang terip aja Nah gue tuh bertrip-trip Tapi ya itu gue suka Karena menurut gue Better gue capek karena kerja Daripada gue capek ngeluh Entah kenapa ya Gue bersyukur sih Gue punya prinsip kayak gitu Ya semoga bisa memotivasi teman-teman Eh tapi terus gue jadi penasaran ya Lo tadi kan ngomongin Gue pernah susah Gue pengen tanya Fase tersusah dalam hidup lo tuh kapan sih Fase yang kayak bener-bener kayak Gue ini lagi susah banget Gak punya duit Entah apa gitu Pokoknya terendah banget deh Itu waktu pas gue Mungkin ada masalah Salah satu yang masalah tiket Coldplay Oh iya Ketipu Iya lagi Itu sih parah banget Itu sih Tapi lo sedown itu hari itu Soalnya gue tuh disitu Gue lagi bokeh Iya Itu udah akhir bulan Iya Ketipu lagi Terus juga ketipu Dan saat itu tuh Job gue tuh lagi sepi Oke Terus bukan masalah itu doang Nat Gue juga masalah tuh Ada-ada aja masalah dari luar Pokoknya masalah kecil-kecil Yang bisa jadi numpuk Jadi kayak gue tuh Wah cape banget Nat Tapi gue yang hal ketika gue lagi lakuin kayak gitu tuh Gue gak mau expose orang Tapi gue survive sendiri Iya Gue kayak yaudah Gue bangun Nat Tiap malem gue pernah hampir sebulan itu Gak sebulan banget sih ya Mungkin let's say dua minggu lah ya Gue tiap sehari bangun itu kebangun sendiri Nat Jam 1 atau jam 2 malem Gue tuh gebuk-gebuk badan gue sendiri Oh iya? Kayak yang gue sesek nafas Kayak gue punya masalah tuh gak kelar-kelar Paham Ya gue gak bisa ceritain ya masalahnya disini Tapi ya tiap orang tuh punya masalah kayak gitu Tapi kayak Ya Allah perasaan kemarin ada masalah Terus masalah lagi Terus gue ketipu lagi Terus jadi kayak gue tuh stress batin Kayak di kamar, di apart tuh sendirian Dan gue gak ceritain itu Ke orang-orang Ya udah gue bisa survive sendiri Nat Tapi gue nangis Gue gebuk-gebuk Terus ujung-ujung gue sholat Kayak apa ya Gue selalu ketika gue ada masalah tuh Gue berpikir Pokoknya gue harus bersyukur Gimanapun caranya gue harus bersyukur Gue dikasih Cobaan bertubi-tubi Banyak banget sama Tuhan Gue harus bersyukur Gue gak mau Gue dapet cobaan Malah gue ngeluh dan gue Bye Patah semangat gitu-gitu Ya udah Jadi ya nikmatin aja fasenya Ya gue nikmatin tiba-tiba bangun malam Gebuk-gebuknya sendiri Sholat gitu-gitu Tapi ketika gue survive Dan pemikiran gue masih jernih Dan gue masih ada semangat Nat Buat kerja Buat hal positif Tuhan tuh gak tidur Iya bener Tuhan tuh ngasih aja Tiba-tiba ada rezeki dikasih Tiba-tiba dikasih ini Dan rezeki gak perlu tentang uang Tiba-tiba gue dikenalin sama orang-orang baru Teman-teman deket Gue juga Gue ada sekarang gue nge-gym ya Nat ya Salah satu di daerah Jakarta Timur Itu pertama kalinya karena gue punya masalah Akhirnya gue kayak Aduh gue kayaknya butuh teman baru apa gimana Gue coba Gue tinggal Jakarta Barat Gue ke Jakarta Timur Lintas Lintas Benua gitu Cuman demi gue pengen kenal sama teman-teman disana Iya Dan Menurut gue Tuhan baik sih Ngasih gue teman-teman mereka itu Dia bener-bener care sama gue Jadi kayak teman curhat baru lagi Iya Dan sampai detik ini Mereka masih akrab sama gue Dan yang gue senangnya adalah Di awal mereka gak tau gue siapa Iya sih Jadi gue yang itu yang gue senang Ketika mereka gak tau gue siapa Ya gue juga gak ngaku gue dokter lah Gue gak ngaku ini Jadi mereka lebih tulus Iya Dan bahkan punya Punya pekerjaan Dan punya pemikiran berbeda-beda Dan akhirnya kita kayak Sampai masih sekarang tuh Akrab Bahkan salah satunya Desain interior yang gue punya rumah sekarang Itu adalah teman gue ini Iya Nah itulah salah satu rezeki yang Tuhan kasih Gak perlu tentang uang Bener Lo ketemu orang baru Dan itu bermanfaat buat lo Ya itu pasti bisa Dan ketika lo ketemu orang baru Ada dua anak Yang Tuhan tuh kasih yang menurut gue ya Pertama Lo dikasih kebahagiaan Atau lo dikasih pengalaman Oh iya pengalaman Jadi kalau lo ketemu orang baru Tapi lo malah disakitin Tapi lo malah dihianatin Lo malah direndahkan Menurut gue Lo gak boleh nyeselin itu Dan jangan pernah balas dendam Dan jangan pernah balas dengan kejahatan Karena justru pengalaman itulah Yang lo jadikan pembelajaran Buat diri lo sendiri Iya sih Hukum karma itu berlaku Asik Hukum kabur tuai itu juga berlaku Lo gak usah capek-capek Effort buat balas dendam ke dia Nanti akan ada saatnya Mungkin dia sadar Tapi jangan juga kita mendoakan yang jelek Justru kita tetap mendoakan yang terbaik gitu loh Bahkan bila perlu ya kita support aja dari jauh Tuh guys Oh my god Jangan pernah menaruh dendam Tetap kita tuh doakan yang baik Dan balik lagi yang tadi lo bilang Kadang tuh ketika kita tuh udah gak tau Kemana kita tuh harus cerita Tetap masih ada tempat untuk bersujud ya Betul Balik lagi kita Ke sang pencipta Iya sih Tapi emang gue pas ngeliat lo Gue tuh tau ya mungkin Dari yang lo cerita Atau dari story lo Memang situ tuh kayak masalah tuh kayak Segala mobil lo nabrak Nabrak Iya kan Sebenernya gak gue cerita Ya Udah gue Akhirnya ketabrak Mobil gue gue ketabrak Lo tau kan Nat itu Iya Terus gue nangis Nat di jalan Iya Kayak Ya Allah Rumah aja belum jadi Gue lagi nabung Tabungan gue mau beli ini Ketabrak Jadi duitnya ke ini lagi Terus ada lagi Ya pokoknya gitulah Nat Ada masalah-masalah baru Sempat di fase ini gak Makan sambil nangis Kan lagi Pernah Pernah Kan lagi gitulah Ternyat Gak tau itu pernah Tapi gue lebih Lebih ke nyetir sih Karena kalo nyetir itu kan gue sendiri Iya Padahal gak pake lagu Tapi kayak lampu merah gue kepikiran Kayak Berat banget hidup gue Tapi itu cuman ngeluh di diri sendiri ya Bukan berarti ngeluh jadi patah sama Enggak Kayak cuman dasar meluapkan emosi aja Tapi ujung-ujungnya tetep harus bersyukur Bener Aduh kuncinya deh Udah paling bener deh Nat Kunci itu bersyukur Ilmu paling susah sih Ilmu paling susah itu adalah Bersyukur dan ikhlas Setuju Bener banget Susah banget Tapi ya Itu tadi Harus begitu Tiap orang pasti punya masalah masing-masing Makanya ya Semoga dengan adanya pengalaman gue kayak gini Ya gue mengingatkan ke kalian Enggak cuman kalian aja dan menurut kalian yang ngeliat di sosial media kayak enak aja Dia kemana-mana Kita juga sama manusia biasa punya masalah juga Cuman yang kita tunjukkan ya bedain ini media sosial Ya kenapa enggak yang baik-baik aja kita kasih Bener sih Tapi anyway Nik ya Lu tuh termasuk temen gue yang sangat positif vibes Beneran deh Ini gue gak no parents ya No parents ya Tapi Niko tuh bener-bener positif vibes Maksudnya ya gue kan temen kan pasti ada ya Yang positif vibes Yang negatif vibes Tapi gue kadang gak Tapi kadang gue gak melulu Maksudnya gimana ya Maksudnya Walaupun dia negatif vibes Tapi tetep aja kita harus pinter Mengontrol diri Membatasi gitu ya Yang penting kita gak terlalu Dalam Terlalu ngikut gitu ya Terlalu ngikut dalam hal-hal negatif Karena ya hidup tuh Kadang kita perlulah balance positif dan negatif gitu Harus Itu bener tapi Gue gak mau nafik Nah Nik tapi ya Karena kita ini kan partner di dokter traveler gitu ya Jadi gue tuh butuh banget yang positif vibes Karena itu yang akan Kan tadi lu bilang lu gak pernah ngeluh Sedangkan gue ini si tim ngeluh terus gitu ya Gue udah paham banget Gue si tim ngeluh terus Karena ya guys Kalau kalian tau ya Kalian tonton Di hari minggu pagi Yang kita happy Jangan ke 30 Itu ada tangisan Kadang dibalik gitu Yang capek banget Maksudnya please dong di appreciate Itu tayangan Itu program ya Kalian harus appreciate banget gitu Karena itu sebenernya perjuangan banget Lu pernah gak sih Atau dari sepanjang triple O kan udah mau 2 tahun Atau udah 2 Iya baru-baru 2 tahun November ini Iya mau Dokter traveler tuh Alhamdulillah udah mau ulang tahun yang kedua Dari semua trip Kalau gue pengen nanya Trip mana yang paling berkesan Ya suka dukanya deh Dua sih Nat Berkesan Di Samosir Sama Belda Karena itu perjalanannya sangat amat jauh dan capek Luar biasa Masya Allah banget Dan ngejar-ngejar waktu Kayak kita dari sini ke situ tuh bisa cuma 1 jam Di perjalanan udah ganti baju Karena ngejar biar sunsetnya dapet Habis sunset harus lari-lari Karena kita ke pegunungan Terus balik malem sampai medan Wah itu tuh capek banget Itu gak bisa lagi gue speechless sih Kata-kata Kata kalo bila capek tuh capek banget nge-trip Itu paling capek Tapi Senengnya Pemandangannya Iya sih Gue kayak ketika gue syuting dapet pemandangan Bagus Gue selalu Ngucap di dalam diri gue sendiri Ya Allah makasih ya Udah kasih gue Pekerjaan yang beda kayak gini Iya Gue seneng Karena ini passion gue gitu Nah satu lagi Trip sama Nadia Di Kupang Iya guys Gue kasih tau ya Malam minggu Kalian-kalian Itu lagi pada pacaran Entah itu di Kemang Entah di Senopati Kita di tengah hut Tidak ada listrik Tidak ada lampu Tidak ada sinyal Tidak ada listrik Tidak ada sinyal Itu bener-bener Ya Allah nih malam minggu kita gini amat Iya Tapi bersyukur kan Iya bersyukur Karena kita happy dengan pekerjaan ini Jadi pengalaman Makanya Karena malam minggu di Kupang Keadaan begitu tuh mungkin Cuma sekali kita rasain Asli Setuju gue Tapi malam minggu di Senop Bisa sering kita rasain Jadi memanfaatkan itu kan Iya Tapi iya sih memang sih Kupang ini so far masih jadi Trip terjauh gue Sama Gue juga di timur Di timur Kupang Karena kita ke Soe kan Iya ke Soe Itu bentar lagi udah timur Leste Kita salah GPS Ke Timur Leste Ke Timur Leste Itu pengalaman banget Iya kan Jadi Yang gue appreciate dari Niko Dia tuh gak pernah ngomong capek Di Apa ya Waktu kita lagi perjalanan Karena gue tau Kalau lu ngomong diri lu capek Lu akan Ter-trigger lu Ke Timur Leste Karena gue tau Gue tuh bisa ngebaca Temen-temen gue Iya Dan untungnya ya Itulah pelajaran tadi Nat Balik lagi ke Koas tadi di awal Gue sering udah banyak ketemu orang-orang Dan gue juga terlalu banyak cobaan orang yang ngobiasi gue cobaan Gini-gini Iya Jadi ketika ketemu Gue tau Nadia Nadia moodnya kalau udah capek hilang Mayun Dan gue gak mau program kita jelek juga Bener Karena kan harus profesional Jadi gue kadang ngejaga Nadia juga gitu loh Walaupun gue capek Nadia ngeluh Gak ah Nat biasa aja Dalam hati gue Gue beremuk juga gitu Nadia ada Setiap perjalanan pula Gue pokoknya mau mijet nih Dalam hati gue juga Tapi gue gak bisa Wah apaan capek orang biasa aja gitu kan Tapi yang enggak Kita harus kasih tetap motivasi Karena gue tau Nah dia kalau gue ngomong Ya nah capek juga Udah kita malah jadinya capek beneran Capek beneran Itu satu Dan yang kedua Kalau lagi Apa item ya Maksudnya kayak Ada kejadian Bukan kejadian dong I mean Misalnya para layang Oh iya Action-nya Traveling-nya Para layang Gue tuh aslinya penakut banget guys Sumpah Gue tuh penakut banget Gue tuh takut sama yang begitu-begitu gitu ya Tapi kalau gue tanya Nick serem gak? Enggak Biasa aja Gue tau nih dalam hati Gue tau dalam hati dia serem Tapi dia mencoba ngomong gitu Biar ketakutan gue ilang Iya Bisa sih Tapi yaudah Karena dari situ dia ngomong Biasa aja gitu ya Lo mau nyoba Gue jadi mau nyoba Dan lo bisa Dan gue bisa gitu kan Cuman saatnya gak jadi itu Itu pas Raffling Rappling Rappling ya Rappling itu Wah itu sumpah Sinat itu serem banget Tapi lo ngomong biasa aja ya Lo ngomong biasa aja Gue selalu ngomong biasa aja Lo bayangin ya Kita terjun pake satu tali Dan itu di air terjunnya Airnya deres Dan lo tetap harus ngehost Jadi Rasa deg-degan lo Rasa pucat lo Tapi lo harus terlihat fun Wah guys seru banget Terus satu Oh ya Allah Nadia Jangan turun Tapi lagi coba Walaupun gagal ya Tapi gagal Karena Ya Udah lo diabis banget Jadi mental gue nih Sebenernya Mesti harus lebih dilatih Untuk hal-hal ekstrim kali ya Iya kan Karena emang Iya karena emang Gue sebelumnya tuh gak pernah Gue jujur aja nih Sebelum gue pegang dokter traveler ini Gue gak pernah traveling yang Ekstrim-ekstrim Ter ekstrim tuh Yang banan abut Udah ekstrim banget itu Buat gue Iya kan Bener-bener abut Udah dibalik doang Ekstrim loh Ekstrim Ya kan Tapi gak pernah Gue juga sebenernya Kita tau Kita dokter Kita kerja di rumah sakit Dapat pekerjaan kayak gini Terus traveling Justru itu sebenernya adalah Challenging kita Bener Tapi ya karena kita udah berani Terima Dan harus Lakukan Dan gue ketika Mendapatkan sesuatu pekerjaan Ataupun suatu Apapun itu Yang dihadapin gue Gue selalu totalitas Bener ya Kita tuh harus maksimal lah Kalau misalnya kita melakukan sesuatu Harus maksimal Karena mau kita gak maksimal Itu apa ya Akan beda di hasilnya Prosesnya sama nih Iya kan Walaupun ngebantu orang pun Gue juga harus maksimal Bener Karena kayak Ya kapan lagi sih Gue bisa bermanfaat buat dia Iya Itu Emang the best banget lah Niko nih Iya gak sih Zodiac lu apa Zodiac Virgo Kan gue baru ulang tahun Oh iya Virgo tuh perfectionist Termasuk urusan rumah ini ya Urusan rumah Eh professional Perfectionist Bener Makanya harus detail Gue aja meeting untuk Desain interior kamar aja Dah hampir sebulan Revisi terus Revisi terus Ini ada pertanyaan Dari kreatif gue Mungkin ini pertanyaan Dari netizen juga Kenapa sampai sekarang Belum punya pacar Nah dia sosok gak tau Gak sih Nat Kalau gue yang jawab Nanti kok Apa ya Apa tuh Sebenernya males Expose aja Gak sih Nat Kayak kehidupan pribadi Gue punya juga Iya Ada Ada ininya Ada porsinya Gak semua kehidupan gue Harus gue expose ke Social media Bener Dan mungkin Pasaran gue adalah Ibu-ibu Ibu-ibu Halo ibu-ibu Makasih ya Udah nonton terus Halo mam Halo mam Tapi gue seneng Dan mereka kan mungkin Ngeliat gue kayak yang Wah Seorang Niko yang kayak gini Ya menurut gue Kalau gue udah nanti Expose Takutnya Ya mereka agak sedikit Patah hati Ya gak tau ya Mungkin bukan patah hati Itu mungkin Mungkin gak mikir ke sana Tapi lebih ke kayak Rasa untuk Pengen Kepo Atau mungkin pengen Kasih support Aku tuh mungkin Gak semaksimal gitu loh Ya dalam hati Dan di pikiran gue juga kan Gue punya prioritas hidup Net Iya Prioritas sekarang gue Ya gue buka-bukaan aja Sekarang gue lagi bangun rumah Iya Bangun rumah itu bener-bener Gak mudah Iya Capek banget Setelah rumah kebangun Prioritas kedua apa? Jujur gue Mau sekolah Iya Karena gue Merasa Memanfaatkan momentum Dan usia Iya sih Kalau nikah Mau lah Tapi bisa ditunda Ya bukan berarti Gue mau menunda-nunda Pernikahan Enggak Ya gue tergantung Balik lagi juga Tapi ya Untuk saat ini Prioritas gue itu Iya sih Karena ya setiap Kehidupan punya Prioritas masalah Dan kita harus tahu Prioritas mana yang harus Kita duluan kan Bener Kalau gue juga sama Gue tuh merasa Hidup itu harus punya plan Harus Harus punya plan Jadi kalau gue nih Memang Dari dulu tuh kayak Misalnya ya Gue estimasi Oke gue pengen nikah Di umur segini Karena di umur segini itu Mungkin Ada usia ideal pernikahan Terus juga mungkin Saat itu gue udah Selesai internship Ya kan Jodohnya tepat Iya Tapi gak tau kenapa ya Gak tau kenapa nih Apa perasaan gue doang ya Dengan Gue punya mindset kayak gitu Jadi di umur gue saat itu Terjadi Iya Satu terjadi Dan akhirnya Gue tuh fokus Ngerti gak Jadi di umur gue kemarin Di usia 25 ya Gue tuh ketika Gue ketemu laki-laki Gue langsung mikir Dia ini Hasbendable gak buat gue Iya Bukan yang mikir yang aneh-aneh Cuman Seneng-seneng doang Gak yang mikir Aduh gue pacaran dulu deh Sama dia Setahun dua tahun Abis Waktu gue Jadi kayak Oke ini laki-laki Hasbendable gak Masuk gak di kriteria gue Sebagai Imam gitu ya Sebagai apa ya Apalah rumah tangga Apalah ya pokoknya Sebagai imam gue lah gitu Yang akhirnya bikin gue Cuman pacaran dua bulan doang Karena gue males lama-lama Iya Dan akhirnya gue nikah Itu karena masuk Dalam plan gue itu tadi Dan lo punya mindset kan Nat Dan mindset itu tuh bisa ngedokerin kita Makanya gue sampai detik ini Mindset gue tuh adalah Rumah gue harus jadi Rumah gue harus jadi Jadi fokus nih Jadi dapet pekerjaan apapun Gue terima Nat Karena itu semua demi apa Demi prioritas masalah gue Bener Ya emang hidup tuh harus kayak gitu Emang harus kayak gitu Karena kita gak bisa juga Kita semuanya kita hambat Kita langsung kita habisin Gue gak bisa Lu manusia biasa cuy Bukan robot yang bisa semuanya Udah kayak Berarti kita sama ya Berarti gue ngeliat story Niko tuh kayak Nick istirahat Nick Cukup Nick cukup Gitu juga gue ngeliat dia Dia kuliah Dia syuting gitu Udah nak tidur Nak tidur nih Aduh Nick Nick Ada gak nih pesen-pesen untuk netizen nih Untuk Apa sih nama fanbase lo apa? Gak ada sih gue fanbase-fanbase Tapi ada beberapa netizen buat Apa sih kayaknya All About Niko? Niko Latifz Ya ampun Maksa banget Niko Niko Latifz Eh sumpah Gak tau itu kayaknya udah lama deh Oh gitu Gue gak pernah buka lagi Banyak mbak Astaga Amin amin ya Allah Ada banyak yang mbak buat Jadi gue gak tau mana yang konsisten Oh gitu Yaudah lah gue terima semua aja deh Yang penting kalian buat silahkan Gue support gitu aja Ya apa nih Niko Latifz berarti Niko Saputra sekarang Oh Niko Saputraers Ah susah Gak usah deh Apa coach? Yang pertama Hidup itu sementara guys Jadi Berbuatlah baik sama orang-orang Jangan pernah berbuat jahat sama orang Walaupun kalian dijahatin orang itu Yang kedua adalah Ketika kalian udah fokus dengan kesuksesan Kalian harus siap dengan tiga hal ini Yang pertama Siap di Rendahkan orang lain Siap di Kucilkan orang lain Dan siap ditinggalkan Sama orang-orang terdekat Karena kalian lagi fokus dengan kesuksesan Iya Tapi Kalau kalian tetap fokus dengan itu Dan kalian bisa survive Gue yakin Kalian pasti bisa mencapai Apa yang kalian inginkan Amin Jadi Sama mungkin terakhir adalah Sukses itu gak melulu tentang uang Yang gue bilang tadi Sukses itu gak melulu tentang uang Tapi kalian bisa bermanfaat buat orang Itu juga salah satu kesuksesan Jangan selalu orientasinya itu uang-uang Ya walaupun gak munafik ya Apa-apa tentang uang Tapi ya Kita dibalik lagi Hidup sementara cuy Gak selamanya Bisa aja kalian ketemu jodoh itu suksesan Karena itu yang akan mendukung kita juga Betul Oke deh kalau gitu Thank you so much Niko Latif Eh Niko Saputra Niko Saputra Latifnya hilang Latifnya udah gak lagi Karena udah dapat verified Jadi udah terresmi jadi Niko Saputra ya Niko Saputra Oh my god Thank you so much Niko Saputra Yang sudah mampir Thank you juga Nat Tidak mendang gue Yes Finally ya Padahal dia orang terdekat gitu Tapi kayak Justru baru sekarang dateng Ini kenapa ini Kenapa Baru momentumnya biar pas Iya bener banget Oke deh guys Kalau gitu thank you so much Yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini Jangan lupa untuk tonton terus Bukan Bincang Biasa Jangan lupa juga untuk like Comment, share, and subscribe And see you Dadah Bye guys Thank you Bincang 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 Binc